Halo kalian para penggemar olahraga bola volley Di video kali ini Mimin akan menginformasikan jadwal pertandingan dari ajang volley ASEAN Games 2023 Babak grup matchday ketiga Kamis 21 September 2023 Beserta kelas main grup dan daftar tim yang lolos ke babak 12 besar Namun sebelum lanjut ada baiknya kalian untuk like dan subscribe dulu ya Agar kalian tidak tertinggal info menarik dari ajang ini Berikut ini jadwal pertandingan di ajang volley ASEAN Games 2023 matchday ketiga Kamis 21 September 2023 Hongkong akan berhadapan dengan Qatar pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tidak live Sementara itu Iran akan menerima tantangan dari Bahrain pada pukul 13.30 waktu Indonesia Bagian Barat Korea Selatan akan ditantang oleh Kamboja pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat live di MNCTV dan PCN Plus Laga antara Indonesia versus Afghanistan digelar pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tidak live Lalu laga antara Tuan rumah Cina versus Kajakstan digelar pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat tidak live Sementara itu laga antara Filipina versus Jepang digelar pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat juga tidak live Berikut ini daftar klasmen grup sementara menjelang pertandingan di matchday ketiga hari ini Dari grup A, China memimpin dengan 3 poin, Kajakstan 2 poin, Kyrgyzstan 1 poin China dan Kajakstan berhak melaju ke babak 12 besar ya guys Dari grup B, Iran memimpin dengan 3 poin, Bahrain 3 poin, Nepal 0 poin Iran dan Bahrain sudah dipastikan lolos ke babak 12 besar Dari grup C, India memimpin dengan 5 poin, Korea Selatan 1 poin, Kamboja 0 poin India lolos ke babak 12 besar, Korea akan berhadapan dengan Kamboja untuk menentukan kelolosan ya Dari grup D, Pakistan memimpin dengan 6 poin, China Taipei 0 poin, Mongolia 0 poin Pakistan sudah lolos ke babak 12 besar Dari grup E, Qatar memimpin dengan 3 poin, Thailand 3 poin, Hong Kong 0 poin Ketiga tim masih berpulang untuk lolos ke babak 12 besar Sementara itu dari grup F, Jepang memimpin dengan 6 poin, Indonesia 3 poin, Filipina 3 poin, Afganistan 0 poin Nah, jika Indonesia ingin lolos ke babak 12 besar, maka harus bisa mengalahkan Afganistan